Tapi suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan berusaha dengan keuntungan. Isterinya mencara berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang bulunya. Ia mencari buku doba dan bangun dan senang bekerja dengan tangannya. Tangannya di parutnya pada cerita, jari jaman yang membangun alat pemutaran. Ia memberikan tangannya kepada petiras, membutuhkan tangannya kepada orang miskin. Kemulikan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut apa Tuhan dipuji-puji. Terima kasih telah menonton!